Pasar akumulatif Januari-April untuk MIGAS itu tumbuh 30,97 persen, kemudian pertanian, kehutanan dan perikanan tumbuh 11,93 persen. Selasa 17 Mei 2022, Badan Pusat Statistik melaporkan nilai ekspor pertanian pada April 2022 mengalami pertumbuhan positif, yakni sebesar 15,89 persen year-on-year dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pertumbuhan tersebut disebabkan oleh naiknya permintaan beberapa komunitas ke negara-negara besar seperti Cina dan Amerika. Dengan kenaikan tersebut, maka sektor pertanian memiliki total share sebesar 1,44 persen. Kepala BPS Margo Iwono mengatakan, kenaikan ekspor pertanian juga terjadi apabila dihitung secara akumulatif, yakni dari Januari hingga April 2022. Kenaikan bahkan mencapai 11,93 persen atau dengan total share mencapai 1,66 persen. Kemudian kalau lihat komposisinya, ya dari ekspor non-migas kita ini menyumbang 94,93 persen, ya secara kumulatih terhadap total ekspor. Dan terbesarnya ekspor kita adalah dari industri, tadi sudah saya sampaikan, penelisiannya 74,46 persen, diikuti tambang 18,81 persen, kemudian migas 5,07 persen, dan pertanian 1,66 persen. Perlu diketahui, total nilai ekspor pada April 2022 mencapai 27,32 miliar USD atau naik 3,11 persen month to month jika dibandingkan bulan Maret 2022. Sedangkan jika dibandingkan dengan bulan April 2021 naik gas besar 47,76 persen year on year. Tadi saya sampaikan, Saraman Tuman, ekspor non-migas kita ini meningkat 33,17 persen, sedangkan migasnya meningkat 2,01 persen. Di sisi lain, upah buru tani secara nominal pada bulan April 2022 tercatat 58,109 rupiah atau meningkat 0,29 persen. Upah buru tani di bulan April ini tercatat 58,109 rupiah, ini kalau dibandingkan dengan Paret 2022 ya secara nominal masih ada peningkatan tipis 0,29 persen. Tapi kalau kita hitung secara real, upah buru tani itu sebenarnya turun 0,68 persen. Dari Jakarta, Adi Wiranata, Windu Wijaksono, Tim TV Tani mengabarkan.